Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nova Laila Turisya dan selamat datang di Study with Nova Kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah yang sangat sulit dipahami Menurut saya, tapi sering keluar dan sering salah, sering salah konsepnya Misalnya, ini High Availability dan Fort Telerant Banyak orang berpikir bahwa High Availability dan Fort Telerant adalah konsep yang sama Padahal berbeda, sangat berbeda Untuk itu, agar teman-teman tidak salah dalam proses memahaminya Maka saya akan menjelaskan bagaimana High Availability dan bagaimana juga Foto Telerant itu berjalan di dalam sebuah sistem dalam cloud computing Nah, oke Yang pertama adalah Foto ini ada di dalam Tutorials Dojo Jadi, hak cipta dari gambar ini ada di Tutorials Dojo Di LinkedIn Menurut saya ini adalah salah satu gambar yang paling baik yang bisa menjelaskan apa perbedaan antara Foto Telerant dan High Availability Jadi, tidak semua gambar di Google itu ternyata cocok Dan menurut saya ini yang sudah paling menjelaskan bagaimana High Availability dan Foto Telerant itu berbeda Oke, kita mulai dari High Availability Oke, High Availability High Availability bagian kiri Merupakan Kita bisa lihat bahwa 99,99% uptime Weak redundancy Minimal cost Jadi, ini kata kuncinya Misalnya, High Availability adalah Sebuah sistem yang Kita tuh Berada di dalam Data kita berada di dalam 2 AZ 2 Availability Zone 2 Availability Zone Misalnya, dalam satu region Region tuh maksudnya negara ya Jadi, bersifat geografis region Misalnya, negara di Jakarta Biasanya terdiri dari minimum 2 AZ Di dalam 2 AZ Minimum 2 AZ Di dalam masing-masing AZ itu Terdapat beberapa data center Misalnya, teman-teman itu ingin Sistem yang High Availability Artinya, teman-teman Menyimpan data itu Bukan hanya di dalam Satu Availability Tapi, di dalam Dua Availability Minimum Artinya apa? Artinya, ketika suatu sistem itu gagal Maka, akan failover Atau Dipindahkan gitu Dipindahkan ke dalam Satu sistem yang lain Biasanya Biasanya Misalnya, sebuah sistem berjalan normal Lalu, tiba-tiba error 1 Mungkin, akan melambat sedikit Jadi, uptime-nya itu 99,5% Persen gitu ada Dalam satu waktu Agak lama sedikit Atau Agak satu kali gagal Dalam Satu Eh, atau Satu menit gagal Dalam satu tahun Kayak gitu istilahnya ya Kalau di dalam High Availability Jadi, masih ada Apa ya? Diterimanya Proses kegagalan gitu Atau sistem yang gagal Di High Availability Karena, memang sistemnya Menyediakan hanya itu Week Redundancy Artinya Redundancy Atau Resources yang Redundancy itu istilahnya Resourcesnya Berlebihan Resources yang dipakai Sarama yang dipakai itu Berlebihan itu maksudnya Cuma satu Kayak gitu Tapi, dua Minimum Week itu artinya rendah Artinya ya Kita cuma Butuh dua doang Untuk High Availability Itu sudah tersedia Berbeda dengan Vote Tolerance Sebuah sistem yang Pokoknya tidak boleh Gagal sama sekali Satu persen pun Dalam satu waktu pun Artinya apa? Artinya Sistem itu Harus bisa Mentolerir Semua kegagalan Agar Agar Tidak ada yang gagal Gitu-gitu Sistemnya dalam Cloud Nah Untuk itu Yang terjadi adalah Teman-teman Bukan hanya Perlu Azatnya Minimum Dua Bisa jadi ini Azatnya Bukan hanya dua Tapi bisa jadi tiga Bisa jadi empat Dengan Instan yang berjalan Atau mesin Yang berjalan itu Minimum Dua Jika terjadi Kegagalan Maka ada yang Satunya lagi Jika yang digagal Ada yang lain Maka bisa dipastikan Bahwa Satus persen Uptime Atau waktunya Satus persen Berjalan normal Strong redundancy Menjadi pengertian Bahwa Resursus Yang berlebihan Resursus Yang dipakai Itu sangat-sangat Berlebih Dan High cost High cost Yang mahal Sekali Karena Kita Menggunakan Bukan hanya Instainnya Satu Di dalam Sebuah az Minimum Dua Bisa jadi Tiga Bisa jadi Empat Bukan hanya Dua az Bisa jadi Tiga Begitupun Juga Dalam database Kita Bukan hanya Menggunakan Satu saja Bisa jadi Tiga Bisa jadi Empat Bisa Bisa jadi Ada Sistem yang Butuh Butuh Fatolerannya Sangat tinggi Nah Jadi kesimpulannya Adalah Fatoleran Merupakan Sebuah High availability Yang jauh lebih Ditingkatkan Ibaratnya High availability Yang jauh lebih tingkat Sehingga Sehingga Tidak boleh ada Gagal sama sekali Itu Konsepnya Bisa dapat dipahamikan Intinya itu Kata-kata panjang Segala macam Intinya Fatoleran Resursusnya Yang dipakai Sangat banyak Dan Bisa mengatasi Banyak hal Atau Banyak hal Kegagalan Atau Banyak Disaster Atau Kebencanaan Tapi ya Costnya Mahal High cost Tapi Yang enaknya Fatoleran Ya Otomatis Customer Merasa aman Karena ya Tidak ada yang gagal Sama sekali Ya kan Itu Cuman Biaya yang kita keluarkan Sangat besar Sebagai penjedia jasa Misalnya Di dalam Solution Solution Arsitex Examination Atau Solution Arsitex Exam Ujian Terdapat Sebuah aplikasi Memerlukan 6 instan Di situ Untuk menangani Beban yang diharapkan Jadi gini maksudnya Jadi perlu 6 instan Nah Di dalam 6 instan ini Kalau misalnya kita Taruh di dalam Satu availability zone Maka ketika Se-availability zone itu Di dalam Satu sistem itu Gagal Atau Terjadi Bencana Maka semua Seluruh sistem Di instan 6-6 nya itu Akan habis Akan tidak Bisa dipakai Ya kan Karena tidak ada Tidak ada Dipisah Sistemnya Kalau misalnya High availability Artinya Kita perlu 6 instan itu Dibagi menjadi 2 availability Availability zone Masing-masing Availability Terdiri dari 3 instan Jika Dalam satu Availability itu Gagal Maka kita Masih punya Sedidaknya 3 Kita perlu Nunggu Agar 3 instan Yang gagal ini Bisa dibangkitkan Lagi Jadi ya Ya udah Ditunggu aja Intinya adalah Gak apa-apa sih Kita cuma punya 3 instan Wah cukup Misalnya Kan Kita butuh Recovery Waktu recovery Di 3 instan Yang lain Artinya Kalau misalnya Satu instan Yang di dalam Satu Azat ini Gagal Yaudah Hanya satu Availability zone Ini aja Yang bekerja Availability zone Lain pun Tidak perlu Bisa jadi Nah Kalau misalnya Kalau misalnya Recovery Time recovery Time recovery Sudah Sudah Recovery Waktu Recovery Sudah berjalan Normal lagi Atau Sistem berjalan Maka 2 azat pun Juga cukup Nah Di sisi lain Foto Leran Menginginkan Bahwa Kita tuh Minimum Punya 6 instan Yang berjalan Kalimatnya Artinya apa Meski 6 instan Yang berjalan Bahkan Jika 1 azat Atau availability zone Itu turun Atau Rusak Atau segala macam Artinya Bahwa Aplikasi itu Harus Medium Punya 9 instan Yang berjalan Secara teratur Di dalam 3 Availability zone Artinya Apa 9 instan Masing-masing Di availability Itu Ada 3 instan Maka Jika 1 gagal Di dalam 1 instan Ada 6 instan Yang tetap berjalan Di dalam 2 availability zone Kayak gitu Teman-teman Nantinya Pokoknya Harus punya 6 instan Gak mau Gak mau Tau Gak gimana caranya Pokoknya Harus 6 instan Artinya Kita harus Lebihkan Resources Yang harus Disediakan 9 instan Di dalam 3 azat Agar 2 availability Zone Yang masing-masing 3 instan Itu Aman Jika Salah satu Availability Zonen Itu Error Atau Terjadi Failure Nata gagal Hal ini Berbeda Konsepnya Dengan High availability Yang masih Memperbolehkan Proses kegagalan Atau Ada Misalnya Ada Lifetime Makanya Konsep Di dalam Inifoteleran Ini Kita Menggunakan Resources Sangat-sangat Berlebih Agar Tidak ada Yang gagal Sama sekali Istilahnya Artinya Biaya Yang perlu Kita keluarkan Sangat Besar Jika Di High Availability Redundansinya Itu Rendah Redundannya Karena Ya Udah Gak Apa-apa Meskipun Agak Gagal Sedikit Itu Berbedaan Antara High Availability Dan Fault Toleran Semoga Bisa Dapat Dipahami Secara Umum Secara Beses Bahwa Dua Konsep Ini Sangat Berbeda Antara High Availability Dan Fault Toleran Intinya Fault Toleran Adalah High Availability Yang Jauh Lebih Yang Jauh Lebih Advanced Intinya Oke Teman-teman Itu Yang Bisa Dapat Saya Sampaikan Kalau Teman-teman Ada Yang Ingin Tertarik Belajar Tengkut Computing Dan Ingin Bertanya Hal Atau Tutorial Segala Macem Jangan Lupa Komentarnya Subscribe And Like Selamat Belajar Dan Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye